Lin Yi, ahli bela diri yang agak mesum, melanjutkan misinya untuk melindungi Meya, anak konglomerat. Kali ini, Lin harus menyelamatkan Meya yang diculik oleh Yuno. Lalu, apakah Pak Mancu benar-benar meninggoy? Lin juga mendapatkan tawaran oleh Bos Hua. Gak cuma duit yang dia tawarkan, tetapi wanita yang indeh hoi. Apakah Lin akan berpaling? Oke, kisah kembali berlanjut. Hanbin jelas merasa bersalah, ditambah trauma masa lalunya yang kelam dan lagi-lagi dia malah bernyanyi. Lao dan ayahnya mencoba menjenguk Pak Mancu yang aslinya jahat, padahal kedatangannya hanya memastikan keadaan Pak Mancu parah. Sungguh munafik, tiba-tiba saja detak jantungnya meningkat, hingga harus disetrum dan COD dengan malekat maut. Kesempatan yang gak datang dua kali, tanpa rasa duka, Dirut King malah ingin langsung membahas pemindahan kekuasaan. Namun, Dirut King mengusulkan menunggu masa berkabung dan lanjut dirapatkan pemilihan direktur utama. Keputusan itu membuat direktur King sedikit cemas dan menyusun rencana lainnya. Lin Yi masih kepikiran obrolannya dengan seseorang yang menyebut Hanbin sebagai mutan nomor tujuh. Dan untuk keamanan kecematannya, kejadian mengamuknya, kodam Hanbin harus dirahasiakan. Lin mencari tahu tentang Hanbin, kepada Yase yang ternyata, kalaupun kekuatan Lin sudah pulih ke tingkat hitam, Lin tetap tidak bisa mengalahkan Hanbin. Karena ketika kodamnya mengamuk, kekuatannya ada di tingkat bumi dan lebih kuat ketimbang Lin. Lin Yi memastikan kapan kekuatannya kembali, namun Yase malah marah. Lah, masa silman virtual bisa ngising ya? Ini kekuatan Lin sudah kembali pulih ke tingkat hitam. Tapi aneh ini ya, kalau Yase beraknya Tai, kemana perginya ya? Kan di tubuhnya Lin Yi? Lah, ngapa jadi repot mikirin Tai? Dirut King mempertimbangkan perusahaan mungkin bisa lanjut ke Mei yang sebagai ahli warisnya. Namun dengan lantang dirut King, menolaknya dan menyebarkan isu kalau paman Cu korupsi terus nyewa biduan dangdut. Lah, kok gak asing ya? Hasutan itu nampaknya sedikit berpengaruh, membuat pemilik saham lainnya ragu. Lalu paman Afu datang dan tiba-tiba... Bak di sambar petir di siang bolong, dirut King kaget. Loh, kok masih hidup ya? Lah, yang mati itu siapa? Paman Cu tanpa basa basi langsung mengambil alih dan akan membuktikan ada pengkhianat di dalam perusahaannya. Sebelumnya, ternyata Lin Yi yang menyarankan untuk membuat drama untuk memancing pengkhianat. Mulai dari menyebar isu kalau paman Cu terkena penyakit aneh dan mencari tahu posisi dirut King. Untuk hasil lebih maksimal, paman Cu ingin berpura-pura mati memakai ramuan ajaib milik Lin Yi yang terbuat dari ular kadut dicampur ee kuda di blender bunga angela untuk menghentikan detak cantungnya dalam beberapa waktu. Kejadian itu membuat asumsi dirut King dan menampakkan sifat aslinya. Setelah mereka berdua pergi, Lin mengobatinya kembali dengan tok-tok aura. Kembali ke ruang rapat paman Cu akan mengumumkan pengkhianat dalam waktu tiga hari. Di tempat lain, Toji ngamuk-ngamuk gak jelas mencari keberadaan Hanbin seakan ingin menggelutnya. Sebelumnya, Lin melihat Hanbin yang sedang bengong. Lin mencoba mendekatinya dan mengecak tubuhnya. Sepertinya Hanbin memang dari planet lain dan tidak cocok kerja di air karena dia bukan ubur-ubur. Hidupnya masih panjang, dia bisa kerja jadi bekawin negeri atau mas-mas PT. Tapi Hanbin lebih memilih untuk kerja jadi bangkloyong karena lebih menantang. Shibo mengingatkan Toji di level yang berbeda dibandingkan Ming dan Zhong. Dan pasti itu akan berbahaya. Karena isunya Toji selain suka pacaran, dia juga ahli ngehack Facebook. Di tempat lain, King dan Lao jelas jedak-jeduk karena perangainya akan terpongkar. Namun Lao masih yakin akan ada cara lain untuk melawan walaupun dengan kekerasan. Setiap orang punya masa lalu termasuk Toji. Toji punya seorang adek-adean yang perhatian kepadanya. Padahal Toji anaknya introvert. Hari-harinya dihabiskan dengan bermain-main karena belum kenal yang namanya angsuran bulanan. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika tempat adiknya belajar tiba-tiba hangus terkena sengatan listrik. Itu merubah sikapnya menjadi pendiam dan beruntung ada Shio yang siap menghiburnya. Toji yakin kalau Hanbin lah yang membunuh adiknya. Jadi Toji ingin menyiksanya hingga Hanbin cepir di celana. Bus Hua dan Sam melihat rekaman CCTV. Kalau Lin jelas akan menyulitkan misi mereka termasuk Yuno yang pasti kesulitan melawan Lin Yi. Maya jelas sangat senang ayahnya gak jadi mati. Pamancu juga senang udah bisa dipeluk-peluk kan lumayan. Pamancu menceritakan kejadian sebelumnya. Beruntung Pamancu selamat dari penembakan karena posisi jantung Pamancu bukan di sebelah kiri. Jadi tembakan itu tidak mengenai jantungnya. Dan organya juga kembali pulih dan sembuh dengan penuh keajaiban. Dan kejadian itu sengaja dirahasiakan. Maya marah dia yang anaknya malah gak dikasih tahu. Ya karena punya tempe. Pamancu juga ya pasti cuma nurut aja. Setelah kejadian penyelamatan itu Pamancu pasti makin percaya dengan Lin Yi. Dan mungkin bisa diangkat menjadi mantunya. Karena nanggung udah pernah lihat apemnya ya. Namun diam-diam Yuno mengintai mereka. Yuno marah karena reputasinya sebagai pembunuh papan catur tercoreng. Dia akan melakukan remedi. Namun insting Lin Yi sungguh tajam. Dan mungkin sudah tapiat wanita yang sulit dimengerti. Amaya malah mengusir Lin Yi yang jelas-jelas menjaganya. Lalu mereka berdua kabur dari Lin Yi dan bertemu. Tiba-tiba Lin Yi merasakan sesuatu yang aneh. Benar saja Lin mendapat telpon dari Sue kalau Maya diculik. Pamancu juga panik mendengar anaknya diculik. Sue menceritakan yang terjadi. Tiba-tiba saja ada sesosok wanita jadi-jadian yang langsung menodong pistul. Yuno melepaskan Sue namun tidak dengan Maya yang harus ikut dengan Yuno. Sue mengira kalau wanita yang nyulik adalah korban mesungnya Lin Yi. Lin Yi jelas bingung. Ya masa mau sama wanita jadi-jadian yang punya pisang emas. Kan Lin Yi juga punya pisang. Masa mau main hanggar ya? Lalu Lin menunjukkan foto Yuno versi demitnya. Sue mengenalinya tetapi yang nyulik agak beda karena rambutnya udah pirang karena disemir pake odol. Tiba-tiba Lin mendapat telpon yang tidak lain tidak bukan dari Yuno yang pengen COD. Benar saja Lin mendengar suara Maya. Yuno mengancam jika ada orang lain yang datang tidak segan-segan. Yuno akan langsung mengeksekusi Maya. Ternyata yang dilakukan Yuno adalah inisiatifnya sendiri bukan perintah dari bos Hua. Yuno melakukan itu karena dendam pribadi kepada Lin Yi. Karena Lin Yi Yuno lagi-lagi kena marah. Misinya gagal membunuh Pamancu dan itu membuatnya frustasi. Karena kasihan Sam pun membantunya. Di kantor polisi sebut saja Ipul mendapat laporan penculikan Maya. Tetapi selanjutnya laporan itu dibatalkan. Ketua Yang menduga ada yang gak beres dan segera melakukan investigasi. Ketua Yang mencoba menghubungi Lin Yi namun Lin menolaknya. Mungkinkah laporan tadi memang sengaja Lin Yi yang membatalkannya? Lin Yi mulai bersiap dan masuk ke mode seriusnya. Maya kaget kok sadar-sadar banyak boneka yang pakai wig. Ada foto-foto Lin Yi juga. Apakah yang menculiknya ini korban cabulnya? Lalu muncullah Sam yang membuatnya Maya kaget. Ternyata wajah ganteng gak menjamin orang itu baik. Apalagi yang enggak. Dan rencana balas dendam pun dimulai. Kedatangan Lin Yi sudah ditunggu. Dengan hati-hati mulai mencari keberadaan Maya. Yang ternyata sudah dipasangi bom C-4. Itu bom yang lebih kuat daripada C-3. Lin mencoba melepaskan Maya. Tiba-tiba... Lin jelas kesulitan. Ya kali tangan kosong lawan orang berpistul. Lin menyadari ada dua orang yang melawannya. Lin melawan yang menyulitkan dulu dan melihat Yuno. Lalu Lin melakukan... Yuno selain hobi dandan kayak perempuan. Dia juga hobi ketawa gak jelas. Kalau menurut ilmu psikologi yang Mimin dapatkan dari tongkrongan bareng bapak-bapak di Wartek. Orang yang ketawa gak jelas sebenarnya dia itu orang kesepian dan kurang perhatian. Sungguh kasian. Selain lemah sahwat, Yuno juga mentalnya rusak. Lalu Yuno menyalakan bom dan terjadilah. Sam sendiri sedang mengeker Lin Yi dengan pistol burungnya. Tiba-tiba ketua yang tepat waktu. Perkelahian terus berlanjut. Perkelahian tangan kosong ya jelas Lin yang pasti menang. Sam bisa diamankan. Kini Lin harus menjinakkan bom lalu Yuno sadar. Dan terjadilah. Berbekal sering bongkar pasang Tamiya, ternyata tidak cukup membuat Lin Yi mampu menjinakkan bom. Dan Lin lebih memilih memeluk Meya. Tiba-tiba... Bomnya gagal Black Duke ini ya. Yuno ternyata masih belum koin. Lalu Yuno menunjukkan tt-nya yang udah dimodif. Yang kalau detak jantungnya berhenti, bomnya akan aktif. Ketua yang harus memompat jantung Yuno untuk mengulur waktu. Lin dan Meya berhasil keluar. Tiba-tiba... Ketua yang wafat karena melindungi Meya. Ketua Hui Boss Hao jelas makin cemas dengan meninggalnya seorang Kapolsek. Pas si polisi makin gencar mencari pelaku. Sam benar-benar kena marah. Dia berhasil kabur karena rajin bawa peniti. Dan hanya Ketua Yang yang melihatnya. Pasti gak ada saksi mata kalau Sam ada di TKP. Tapi jangan lupa Meya juga sempat melihat Sam. Di atas langit masih ada langit. Boss Hua ditekan oleh Lao. Harus membereskan yang sudah dilakukan oleh Yuno. Di tempat lain, Lin Yi sangat bersedih dengan meninggalnya Yang. Karena Ketua Yang udah order tetapi malah meninggoy. Belum lagi orderan obat sebelumnya belum lunas. Anjir, ngitung banget ini. Selain itu, sebagai teman sejati, Ketua Yang berani mengorbankan dirinya demi Lin Yi. Dan karena kejadian ini, Lin berjanji akan lebih kuat. Pasca tragedi, hidup harus tetap berjalan. Sebagai Ketua HMPS, Meya akan mengadakan acara amal bagi-bagi ramas. Biar gak gagal, kayak perombaan Raja Pemberani, Meya meminta tolong kepada Lin Yi. Sibo lalu datang memberitai akan ada basar pameran kue beras kerajaan yang dibuat langsung oleh juara lomba masak Mas Tursif. Dan jelas, makanan yang dihidangkan pasti enak pingit. Namun, Lin Yi terlihat lesu tak bersemangat. Tugas jadi Satpam harus dicalankan. Lin harus tetap menjaga Meya yang bersiap melaksanakan basar kue. Ipul melapor, Lin menjadi panitia. Sung jelas iri karena sekarang udah ora kanggo. Lalu meminta bantuan Black Panther untuk mengacakan basar kue kerajaan itu. Sebagai agen papan atas, jelas si Guteng mencari cara masuk ke kampus. Persiapan semakin matang. Bahan-bahan kue beras yang sudah diunyel-unyel harus didiamkan semalaman agar hasilnya enak dan bikin goyang lidah. Saking enaknya, cuma tersedia 250 potong dan Lin bertugas menjaga keamanan bahan-bahan itu. Tetapi nggak mungkin dong, tongkrongin semalaman nanti nggak bisa ngotok. Black Panther mulai menjalankan misinya dengan melepas kecua impor biar dapurnya kotor. Karena sudah mempersiapkan keamanan, Lin bisa bersantai. Keamanan pertama, memasang kotak listrik. Tidak menyerah macan kubang lanjut mencampur obat diare ke bahan makanan. Lin tapi sudah menyiapkan perangkat kedua. Gas yang tidak hanya bikin puyeng, tetapi bisa bikin panun dan ambien kumak. Tiba saatnya basar kue beras, para mahasiswa mulai bersiap termasukan bin. Terlihat, Shio dan Toji yang sudah mengutus Hanbin untuk menjadi kacungnya. Hanbin mengakui kalau dia pembunuh, termasuk membunuh adiknya Toji. Toji sangat marah namun hanya membunuh tidak akan memuaskan rasa dendamnya. Jadi Toji membeli untuk menyiksanya pelan-pelan, termasuk menyuruhnya membelikan kue beras. Kalau gagal, alisnya akan dibakar. Sungguh aneh bin ajaib dengan mudah, Hanbin mendapatkan kue beras tanpa ngantri. Padahal rame bingo. Kemudian Sibo mencobanya. Macan kumbang tertangkap karena lengopnya. Tetapi keluarga Sung pasti bisa melempaskannya karena orang gila gak boleh di penjara. Harusnya masuk rumah sakit jiwa. Kue beras, bikinan koki terkenal memang enak beda dibandingkan kue beras yang dibuat oleh penambang pasir. Ya karena gak bisa bikin kue ya. Uang hasil jualan akan disumbangkan untuk yang membutuhkan. Kehilangan ketua yang pasti membuat Ling bersedih. Namun jasadnya belum ditemukan. Apakah ada kemungkinan ketua yang masih hidup? Tetapi kasus ini belum selesai selama dalangnya belum tertangkap. Ketua yang masih belum bisa pergi dari pikiran Ling. Apalagi rasa sayangnya belum diungkapkan. Ketua yang yang belum lihat aja betapa jago nervisnya Ling karena dia hobi otomotif. Hanbin hobi ngurusin burung karena Hanbin memang suka burung. Hanbin benar-benar menjadi kacung termasuk beliin bubur beras. Si yo yang perfeksonis jelas setelah dikit saja sama buburnya udah dingin membuat Han harus ditempeleng. Hao sudah tahu latar belakang Lin Yi. Hilangnya Yuno membuat kekuatan geng mereka melemah. Hao berencana untuk merekut Lin Yi dan akan memberikan penawaran yang dia inginkan. Dari sate usus sampai gunung kembar. Dalam keadaan apapun Hanbin harus sikap menerima perintah dari Toji. Walaupun berada di dalam kelas, dia benar-benar jadi kacung. Lin Yi mendapat tawaran keberawan. Meia sudah bilang kalau selain Yuno ada seseorang lagi yang bernama Sam. Dan ada bos di belakang mereka lagi yang bernama Bos Hua. Ini jelas kesempatan untuk mengungkap otak dibalik kejahatan yang sudah terjadi. Lin Yi sendiri benar-benar kalau walaupun belum jadi pacarnya. Tetapi dia sudah merasa kehilangan. Pikirannya hanya ada ketua yang seseorang. Lin Yi menui Bos Hua. Benar, Lin bertemu dengan Sam. Dan bertemu dengan Bos Hao yang semakaian. Tanpa basa-basi, Lin ditawari kerjaan yaitu membunuh Pak Manchu. Tetapi Lin belum tahu siapa dibalik Bos Hao. Penawarannya kalau Lin mau menjadi bawahannya, Lin akan digaji 3 kali lipat per bulannya. Yaitu sekitar 300 juta. Wah banyak temen ya sebulan Oli Semeno ya. Dan tanpa pikir panjang, Bos Hua memberikan cek kosong. Berapapun akan dibayar. Akankah Lin goyah? Tetapi Lin ingat, Lin punya berjanjian. Tetapi nggak hanya uang yang akan Lin dapatkan. Ini nih yang bikin keter. Para LC yang sudah berpengalaman berbagai macam gaya. Dari gaya kambing sampai helikopter. Lalu tiba-tiba... Tidak seperti aku yang berpengalaman. Tidak seperti itu. Berset itu burungnya belum apa-apa ini jauh sudah berdiri ya. Fang ternyata secengkuknya Bos Hao. Selama ini Fang diberi tugas untuk membunuh Lin Yi. Sadar dengan kemampuannya yang nggak bakal menang untuk melawan Lin Yi, Fang menolaknya. Namun kalau nolak pilih hanya mati atau nggak hidup. Lihat, pada baik. Lagi bersedih Ria, tiba-tiba Lin menelpon dan mengingat pulnya gunungnya Lin. Namun nggak cuma itu, Lin ternyata mengabari kalau dia sudah tahu siapa pembunuh Ketua Yang. Semangat Lin kembali membara untuk membalaskan dendamnya ke Bos Hao. Gimanapun caranya, Lin akan meneruskan perjuangan Ketua Yang. Karena Ketua Yang telah tiada, Lin akan memakai botol. Rah, ini untuk minum ya. Jangan ngeres. Shibo membagikan hasil berburu gosip. Kalau Han Bin dihukum oleh Fang karena sembarangan keluar. Tidak hanya itu. Siksaan dari Toji dan Shio juga terus Han rasakan. Han sudah nggak punya alasan hidup karena dia merasa sudah gagal dalam hidupnya. Tapi karena masih ada satu episode lagi, jadi Han Bin belum boleh mati. Lin menemui Han Bin yang siapa saja pasti menjauhinya. Perlakuan dari murid lain juga kurang ajar dan tidak patut ditiru. Dan part ini pun selesai. Dan kurang satu part lagi. Terima kasih yang terus mampir. Semoga mampir terus. Dan jangan lupa ayo kita kembangkan channel ini. Biar Mas Boy terus semangat menghibur kalian semua. Salam olahraga dan maturnumun. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.